Karena aku juga biar pake hijab yang model gini kan, biasanya kalau misalnya pake hijab kan yang cuma biasa kalau ini kan memang dibikinnya kayak sedikit lebih mewah gitu kan jadi pasang nih gak? Waduh! Penampilan syanas berhijab bukan baru kali ini saja, melainkan saat umroh ke Tanah Suci untuk menenangkan diri. Ia pun terlihat cantik mengenakan hijab saat menunaikan ibadah di berbagai tempat mustajab di Tanah Suci. Ia bahkan ketahuan sempat belajar memakai nikob. Tapi ketika ditanya keseriusannya untuk belajar hijrah, ibu dua orang anak ini mengaku belum memiliki persiapan secara batin apalagi untuk istikomah. Namun syanas tak menampik jika penampilan hijab adalah keinginan semua wanita muslim termasuk dirinya. Sementara JJ, suami yang paling setia menemani syanas selama ini tak ingin memaksa sang istri berhijab. Ya, kalau sebenarnya ajakan, bukan ngajak ya dari dulu sudah suka ngomongin kamu, nanti gue berhijab. Tapi ya gak bisa dipakai hati, nunggu dari hatinya mama sendiri, kalau sudah siap pasti pasti akan berhijab. Ya tertarik, pasti tertarik lah kita perempuan kan pakai hijab, pasti tertarik. Cuma kan harus benar-benar istiqomah gitu, jadi memang harus ya tunggu persiapan. Ya beberapa kali pertama, ya perubahannya apa ya, ya lebih baik lagi insya Allah, lebih apa ya, lebih baik lagi lah. Kadang kalau misalnya aku yang lagi gak banyak kerjaan, aku nemenin JJ. Misalnya JJ sekarang lagi sibuk ke Bandung, aku temenin. Atau misalnya kebalikannya JJ yang lagi gak terlalu sibuk, JJ temenin aku. Pokoknya gimana pun caranya, tetap harus ada waktu apalagi buat Zain Zune gitu kan. Tapi untungnya sekarang udah ada kereta cepat, jadi 4 bulan peringat. Seperti halnya pula pada saat mengikuti fashion show, dan keduanya didapuk untuk tampil bergandengan melewati papan catwalk. Shanas dan JJ mengaku sangat enjoy menikmati pekerjaan yang dijalani secara bersama-sama. Bahkan ada drama, Shanas selalu menggandeng tangan JJ karena takut jatuh. Widih romantisnya. Biasanya sendiri-sendiri, ini baru kali ini nih dikapelin fashion show berdua. Seneng banget. Seneng dong, bisa kerja bareng. Terus enak kalau misalnya berdua, kan kadang kalau deg-degan takut selimpet lah atau apa. Jadi kita pegangan, jadi amat. Pegangnya keras banget. Takut jatuh. Solusinya aku yang anak. Kalau anak-anak, aku bukan lagi, ke JJ. Amin. Jadi JJ pengen. Insya Allah satu pengen. Amin. Tapi sudah ada program kan dari kalian sendiri? Enggak sih. Kita sedapetnya aja. Apa aja sih, karena kan Alhamdulillah udah ada cewek cowok, jadi Alhamdulillah. Eh, apa aja sedikasih. Ini apa ya, tahun yang naik turun ya. Tapi insya Allah ke tahun depan kita bisa bahagia semua, bisa bertambah rejeki semua pokoknya. Jadi tahun yang baik lah buat kita sih. Amin. Terima kasih.